Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi di Reconovat Gaptek Kali ini buat full review Pocopone F2 Pro Yang, kalau kalian kira hape ini didesain spesifik buat gamers Ya menurut saya nggak salah juga sih Tapi, nggak 100% akurat juga kok Oke, jadi saya bakalan buka-bukaan aja dari awal Kalau kalian punya budget buat beli hape itu mulai dari 7 juta rupiah Nggak mau tau kalian tuh gamers atau bukan Pocopone F2 Pro ini secara overall adalah hape yang bakalan paling saya rekomendasikan Ini secara overall ya Tapi, walaupun Pocopone ini tuh paling recommended Pastinya tetap bukan tanpa celak dong ya Saya mau keluarin unek-unek saya di awal aja deh ya Biar kedepannya lebih enak Oke, pertama-tama Pocopone F2 Pro ini nggak punya slot micro microSD Ya, ini modus klasik lah ya Harganya sih mulai dari 7 jutaan emang Tapi, cukup nggak cukup Storage-nya dipatok-mentok di 128GB aja Dengan RAM 6GB yang tipenya masih LDDR4X Nah, kalau dirasa Wah, 128GB mah Buat saya kurang men Nah, karena nggak ada slot microSD-nya Mau nggak mau Suka nggak suka Kita harus nambah budget lagi sekitar hampir 1 juta rupiah Buat ambil varian storage 256GB Dengan RAM 8GB yang tipenya udah kayak RAM flagship Yaitu LPDDR5 Jadi, jelas Ini strategi dagang aja Oke, Pocopone F2 Pro yang saya ingin ini varian yang standar 128GB aja yang 7 juta pas harganya Yang kedua, disini No refresh rate layar 90Hz Apalagi 120Hz Kayak Realme X3 Super Zoom misalnya Jadi, disini standar aja 60Hz Padahal, ya kabarnya Bentar lagi PUBG Mobile tuh bakalan support refresh rate layar yang lebih tinggi Yang ketiga, walau punya setup 4 kamera Tapi, nggak ada satupun lensa zoom-nya disini Jadi, ya Kalau kalian suka motong nge-zoom Silahkan pilih Realme X3 Super Zoom Yang punya lensa periscope 5x Atau Huawei Nova 7 yang punya lensa zoom 3x Walau yang terakhir ini Tanpa Google Play Store ya Catat Yang keempat sebenarnya Saya tuh agak ragu masukin ini ke kelemahan ya Tapi, temuan saya Dibandingkan para pesaingnya Hasil tanggapan foto kamera utama Sekali lagi, foto kamera utamanya aja ya Nah, Pocopone F2 Pro ini Agak sedikit lemah lah Walau udah 64MP sih Tapi, ini sensornya pake Sony ya IMX686 Karena, biasanya Kamera 64MP yang sering kita temukan di pasaran tuh Keluarannya Samsung S5K GW1 Jadi, memang modulnya berbeda Kamera Huawei Nova 7 yang kemarin saya review Masih jadi yang terbaik di kelas harga segini ya Tapi, bukan berarti kamera Pocopone ini tuh jelek loh ya Ya lumayan kok sebenarnya Kalau kalian nggak ngebandingin sama kamera lain sih Ya, bakalan puas-puas aja lah Sama hasilnya ya Hah, apa? Pake Gcam Oke, buat moto di kondisi super minim cahaya Foto malem-malem misalnya Yes, Gcam memang sangat membantu Bisa tampil lebih baik Karena bisa ngeluarin detail di titik-titik yang tergelap sekalipun Mantap Wah, jadi bisa lebih bagus dari Huawei Nova 7 dong Weh, tidak semudah itu Ferguson Ya, karena Ya, biar gambar yang berbicara lah Kalian bisa lihat sendiri perbandingannya Oke Oke, jadi tadi saya bilang Gcam-nya bisa bantu di kondisi pencahayaan yang super minim aja ya Soalnya kalau moto di kondisi normal Atau Ya, low light tapi sumber cahayanya tuh Masih lumayan bisa diandelin Jadinya hanya Ya, pro-contra aja lah Foto gorengan Gcam tuh memang Mungkin bisa kasih dynamic range yang sedikit lebih baik Dan lebih terang nuansanya Tapi saturasi warnanya terlihat lebih flat Dan kurang akurat Ya, kalian bisa lihat sendiri Ini Tomat Apa kentang? Nah, bingung kan? Jadi, selain di kondisi gelap banget Saya pribadi nih ya Masih ngerasa lebih aman pakai software kamera bawaan Pocopone F2 Pro ini Gcam-nya sendiri tetap di install sama saya Tapi spesialis buat foto super low light aja Atau di kondisi-kondisi tertentu Saat saya perlu dynamic range yang lebih baik Tapi sekali lagi Saya ingatkan Yang agak lemah kualitasnya tuh Hanya di lensa utamanya aja ya Karena kalau lensa wide Lensa bokehnya Atau lensa selfie-nya Di sini masih sangat-sangat bersaing kualitasnya Dan yang paling keren adalah lensa super macro-nya Ini adalah yang paling macro menurut saya Fotonya tuh bisa dekat banget jaraknya sama objek Mantep lah Dan perekaman videonya juga kembali Mantap Masih bisa stabil walau ngerekam di resolusi 4K 30fps Seperti ini kurang lebih stabilisasinya guys 4K 30fps ini Tapi 4K 60fps Atau bahkan 8K Ya cuma bisa dipakai pas kita pakai tripod Atau ya at least gimbal lah Oke ini 4K 60fps nya So ini dia contoh perekaman video Dari kamera depan Pocophone F2 Pro Oke selesai Itu aja Unek-unek yang pengen saya keluarin Mulai dari sekarang Kita bakalan ngomong yang Manis-manisnya aja Ya jadi memang sangat bisa dimaklum Namun kalau orang-orang tuh nganggep HP ini tuh HP yang gaming oriented ya Pertama-tama Karena ini chipset HP Android terbaik Yang ada di pasaran Indonesia saat ini Bahkan performanya tuh di atas chipsetnya Galaxy S20 Ultra Yang harganya 2 kali lipat lebih mahal Jadi 7 juta udah dikasih chipset secepat dan secanggih ini tuh Ya harusnya kalian langsung pada tobat Nggak lagi-lagi kufur nikmat Oke Kedua fakta yang saya rasakan sendiri Setelah main PUBG sekitar 1 jaman Suhu bodi Pocophone F2 Pro ini Lebih adem dibandingkan main PUBG 1 jam di Mi 10 Atau di Galaxy S20 Ultra misalnya Kemudian hal ketiga Kenapa HP ini tuh identik sama gaming Adalah karena tipe storage-nya udah yang paling cepat saat ini Yaitu UFS 3.1 Yang keempat baterainya memadai Buat gamers 4700 mAh Pemakaian normal saya tanpa gaming tuh bisa kuat sampai 2 hari Karena high performance scorenya tuh tertidur lelap Tapi kalau dipakai main PUBG 3 game full aja Nah ketangguhan baterainya tuh bakal menurun drastis Jadi hanya kuat 1 hari aja Untungnya fast charging 30Wnya tuh cuma butuh waktu 1 jam lebih 5 menitan lah Buat nge-charge HP ini sampai full ya Tapi gak punya wireless charging disini Alasan kelima adalah karena display-nya yang gaming oriented banget Pertama-tama yang paling penting adalah responsibilitas layarnya perfect Ya seperti yang bisa kalian lihat Kedua layarnya luas Jadi kalau HP-HP LAN tuh rata-rata luasnya 6,5 inch aja Disini hampir nyampe 6,7 inch Yang tiga disini udah pake panel AMOLED Full HD yang punya teknologi HDR10 Plus Jadi saturasi warnanya bakalan lebih non-job Selain HP ini tentunya punya fitur always on display Dan fingerprint di bawah layar yang keren Yang keempat display-nya gak diganggu sama poni Notch atau punch hole misalnya Karena kamera selfie-nya tuh disumputin disini Kembali ini keren Yang kelima display-nya disini flat ya Gak nge-curve disampingnya Buat gamers tuh bakalan selalu lebih proper display yang flat kayak gini Kalau mau dipakein tempered glass juga biar lapisan oleopobic coatingnya tuh gak cepet terkikis Karena aktivitas gaming kita yang intense Swiping-swiping layar terus terutama Nah disini jadinya lebih gampang Terakhir ada jack audio-nya Alhamdulillah Jadi ya ngerti lah ya Kenapa HP ini disambung-sambungin sama aktivitas gaming Karena memang buat saya pribadi Dibandingkan main game di Galaxy S20 Ultra Atau Mi 10 Saya prefer main game di Focophone F2 Pro ini Terutama karena layarnya yang flat Bodinya yang lebih adem Atau ada jack audio-nya Tapi ternyata HP ini tuh gak ngelupain kualitas beberapa sektor lainnya Walaupun sektor tersebut tuh gak ada hubungannya sama gaming Kayak misalnya build quality-nya Ini solid dan premium feel-nya Kaca Gorilla Glass 5 depan belakang Yang dikunci sama frame metal yang kokoh Desainnya juga cakep Kamera belakangnya dibentuk unik Dan back cover-nya tuh dibikin model frosted glass gitu Yang ya sedikit lebih menyamarkan minyak-minyak yang menempel disana Bezel sekeliling layarnya juga sukses dibikin tipis disini Termasuk bezel bawahnya ya Disini udah tipis juga mantap Gak lupa yang tadi udah saya mention juga Desain pop-up selfie kameranya Yang bakalan jadi pusat perhatian dari waktu ke waktu Good ya NFC dan infrared blaster juga gak dilupakan disini Kemudian yang gak dilupakan juga Walaupun udah punya fitur always on display Tapi kalau dirasa fitur ini tuh bikin boros baterai Jadi kamu matiin Santai Masih ada LED notifikasi Yang bakalan ngasih tau kamu Kalau ada pesan atau miss call yang masuk Oke Sensor-sensor jelas lengkap semua disini Udah bisa di update ke MIUI 12 terbaru juga Dan kalau kamu rencananya mau pake hape ini untuk jangka panjang Bisa Karena udah support 5G Dan wifi 6 yang bakalan bikin hape ini tuh lebih future proof Mantap Terakhir buat multimedia Saya gak dikecewakan sama kualitas keularan suara speaker bodinya Ya walau belum stereo sayangnya So kesimpulannya Ya sebenernya saya udah sampaikan di awal Siapapun kalian Baik gamers ataupun bukan Kalau kebetulan lagi cari hape di budget 7 jutaan Pocopone F2 Pro ini adalah hape yang paling saya rekomendasikan saat ini Alasannya Ya karena Pocopone F2 Pro ini tuh bukan tipe hape yang Apa ya Laser sharp focus ke gaming gitu Kayak seri ROG Phone atau Black Shark misalnya Tapi lebih ke hape all rounder yang diperkuat pada sektor-sektor gaming oriented nya Ngerti kan Jadinya selain harga jualnya bisa lebih ditekan Hape ini juga jadi lebih cocok buat ngerangkul populasi umum Yang gak pernah main game di hape sekalipun Tapi ya sebenernya kalau mau jujur ini sih ya Honorable mention nya lah ceritanya ya Hape all rounder yang harusnya paling saya rekomendasikan di harga segini Bahkan lebih murah di 6,3 jutaan aja sekarang Adalah si Huawei Nova 7 Ya walau memang skor AnTuTu nya kalah dari ini Tapi performa kameranya tuh bener-bener super luar biasa Tapi bisa nyengin kualitas kameranya Samsung Galaxy S20 Ultra saya Udah 5G pula Hanya ya sayangnya karena di band sama Amerika Jadinya gak punya Google Mobile Services Atau gak ada Google Play Store nya lah Jadi ribet Jadi ya Pocopone F2 Pro ini jadi juara Hanya karena juara satu sesungguhnya Saya disqualifikasi Oke Oke itu aja mungkin yang bisa saya sharing Thanks for watching Semoga benar-benar videonya bermanfaat Niko Sab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh